Bismillahirrahmanirrahim. Cinta berubah menjadi permusuhan. Tatkala semua kasih berganti menjadi kebencian. Hanya ada segelintir manusia yang cinta mereka abadi. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali mereka yang cintanya berlandaskan iman. Kasihnya berasaskan ibadah kepada Allah Ar-Rahman. Maka semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini, itu dikarenakan takwa dan iman kepada Allah. Pagi hari ini pula, kita melihat ada banyak perkumpulan. Di Medan ada car free day. Ada. Ada manusia-manusia berkumpul di sana. Pagi hari ini juga ada yang berkumpul untuk, ya mungkin jalan-jalan. Ada klub-klub, mobil, motor, yang mereka memiliki asas atas perkumpulan mereka. Dan tadi sudah kita bacakan ayatnya, bahwa semuanya akan saling bermusuhan. Kecuali yang berkumpul, yang bersahabat, yang menjalin hubungan dikarenakan iman dan takwa. Ya Allah, semoga salawatmu senantiasa engkau curahkan untuk rahmat yang engkau hadiahkan kepada kami. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innama ana ar-rahmatul muhda. Aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Tapi, banyak di antara kita yang tidak merasakan bahwa Rasulullah SAW adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Buktinya masih banyak manusia yang mengidolakan selain Rasulullah SAW. Antum coba lihat. Di Instagram. hadiahnya mana? Kok telah terus hadiahnya? Ini bukan jualan, tidak boleh jualan di masjid. Instagram. siapa follower terbanyak? Siapa? Siapa namanya? Aurakasi, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Antum, sekarang, yang laki, yang perempuan. Selena Gomez, Masya Allah. Antum ikut. Kalau jadi follower, anak kasih hadiah dua. Benar. Masya Allah. Satu berarti hadiahnya. Masya Allah. Tuh lihat ya, Ma. Mengidolakan orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Yang menjual dirinya. Yang bergontah ganti pasangan tanpa ada rasa takut atau malu. Itu dijadikan idola. Terus ke mana Rasulullah SAW? Kalau pemain bola, subhanallah. Kristian Ronaldo. Namanya Kristian. Orang Kristian. Kita dijual. Diikuti. Terus ke mana Abu Bakar sedih? Kemana Umar Mikhatab radiyallahu ta'ala anhu? Kemana Uthman bin Affan? Kemana Ali bin Abi Talib? Kemana Abdurrahman bin Auf? Kemana Saif min suyu fila Khalid bin Wali. Kalah semua. Hanya karena gorengan kakinya Kristian Ronaldo. Allahu Akbar jamah. Hati-hati. Al-Mar'u ma'aman Ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Anda itu bebas mencintai siapa saja. Ahdib man syiqta. Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ahdib man syiqta. Silahkan engkau mencintai siapa saja yang engkau kehendaki. Fa'innaka mufariku. Engkau pasti akan dipisahkan dengan dia. Ini kalau cinta berduaan pasti bisa. Bagaimana cinta jarak jauh sama Kristian Ronaldo? Ketemu gak pernah? Tapi antum mencintai. Nanti bakal dikumpulkan bersama dia. Di mana? Allah yang lebih tahu dengan tempat dia dan antum nanti. Maka jemaah Rasulullah SAW adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Perbanyak salawat kita kepada Nabi SAW. Beliau tidak butuh salawat antum. Allah Jalla Jalalu Pencipta langit tujuh rapis Bumi tujuh rapis Rabbul Arshil Azim Yang memiliki ars yang sangat agung Itu bersalawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah Yang jumlahnya tak terhingga. Yang mereka tidak pernah berbuat dosa. Mereka semuanya bersalawat buat Nabi SAW. Allah mengatakan Inna Allah Wa malaikatahu Yusalluna Alaan Nabi Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Lalu Allah ingin berbagi Nikmat Buat kita. Allah mengatakan Allah mengatakan Ya Ayyuhal Lathina Amanu Ya Ayyuhal Lathina Amanu Wahai manusia-manusia yang beriman Hanya yang beriman yang diseru Yang tidak beriman silahkan ditutup telinganya. Allah hendak berbagi nikmat buat yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslimah Kalian bersalawatlah buat Nabi Bersalamlah buat Nabi Karena diantara tanda cinta Engkau akan sering mengingat dan menerbutnya. Semoga selawat itu bersambung buat keluarga beliau Buat istri-istri beliau Buat putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Amma ba' Jamal Rahimah Tadi disampaikan ini Apa tema kita hari ini? Oh Jadi mereka ini gak mau rugi Jamal Bikin satu buat semua kajian Gitu juga gak ada temanya disini Baik Yang tahu tema kita tiga kali Tiga kali kita kajian Untuk Pertama Yang dimana aja Menjadi musim yang ilmiah Yang kedua Beratnya hari perhitungan Itu dibinjai Nah kemudian Antara cinta murga dan peragaban Sekarang Tadi malam Hikmah dibalik bencana Itu kemarin pagi Gak apa-apa Udah Pasti hadiah Jemaah Bicara cinta Ana jadi Hati ini Berdetak lebih cepat Karena cinta ini yang membuat Kita ada Hantum ada di tempat ini Buat cinta dari kedua orang tua Hantum Tapi kadangkala Ada cinta yang tidak diribuai Gak bisa Menghilangkan kecondongan lelaki Kepada wanita Siapa yang tidak suka dengan wanita Ana kasih hadiah Ada jemaah Adalah LGBT Nah subhanallah Ana dengar katanya Di medan ini Diadakan Hendak diadakan acara Ya Acara apa Acara pemilihan Waria Atau apa Mis-mis Nah mis waria Na'udzubillah Subhanallah Jemaah Anak itu Kalau melihat Ada Wanita yang Rame-rame Di sini Ada wanita Separuh laki-laki Atau laki-laki Separuh wanita Itu memuntah Jemaah Ya Allah Mudah-mudahan Antum sama Karena Allah Menciptakan itu Dua Adam sama Hawa Bukan Adam Sama Suparto Adam sama Hawa Jemaah Lalu kemudian Bagaimana ada cinta Antara Suparto Dengan Supraman Suparman Tapi ingat Itu terjadi Akhidbat Allah Allah telah Menanamkan Di diri kita Kecondongan Kepada Wanita Kepada laki Tidak ada Itu Kedaan Syaitan Dan penyakit Yang harus Diobati Bagaimana Menyalurkannya Anda yakin Yang muda-muda Pernah Jatuh cinta Antum Nah Berapa kali Jatuh cinta Tenang Jemaah Biar dia Mengungkapkan Isi hatinya Mana hadiahnya Nah Banyak Allahuakbar Gimana bisa Banyak Antum Setiap ada yang lewat Jatuh cinta Masya Allah Lewat jatuh cinta Itu mah Nafsu Bukan jatuh cinta Wallahi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ittaqud Dunya Wattakun Nisa Fa Inna Awala Fitnat Bani Israel Kanat Nisa Takutlah Kalian Kepada Dunia Hati-hati Amat Dunia Dan Hati-hati Dengan Wanita Karena fitnah Pertama Bani Israel Jadi rusak Mereka Jadi hancur Kemudian musuh-musuh Bisa menguasai mereka Menundukkan mereka Menghinakan mereka Membantai mereka Perempuan Penyebabnya Karena subhanallah Wanita ini Diciptakan Indah Semuanya indah Sepatunya Perempuan itu Aduh Jamal Melihat Sepatunya aja Masya Allah Masya Allah Itu baru Sepatunya Gimana Sama yang pakai Sepatu itu Dibikin model Yang indah Memang Semuanya Hati-hati Dan orang-orang Barat Yang kafir Mereka Tahu benar Bagaimana Menghancurkan Kaulah muda Mereka Tahu benar Bagaimana Memojokkan Umat Islam Umat Islam Ini dimenangkan Oleh Allah Bukan karena Jumlahnya Bukan karena Kekuatan mereka Tapi karena Ketakwaan mereka Kepada Allah Subhanallah Ketika mereka Terhidnah Dengan wanita Sampai salah satu Pemimpin perangnya Israel Kalau gak salah Namanya Ada yang satu Yang buta satu Mus Siapa namanya Siapa Musgayan Musadayan Nah Kasih hadiah Masya Allah Nah Jalan ke belakang Wa'alaikum Sampai Mereka Mengucapkan Ka'sun Wa ghaniah Asyaddu Min alfi Mitfa' Ka'sun Sedelas Wain Yang memabukkan Dengan Satu bijuan Wanita Yang bergoyang Itu lebih Menghancurkan Umat islam Daripada Seribu Meriam Jadi kalau umat islam Disuruh menghadapi Seribu meriam Umat islam akan menghadapi Karena yakin Mereka akan berlari Walaupun Satu persatu Harus melayang Nyawa mereka Tapi kalau Dikasih Satu gelas Wain Dan seorang Biduan wanita Apa yang terjadi Goyang Goyang Diserang Amat musuh Tidak ada yang berpikiran Dan itu yang mereka Lakukan Jaman Allah mengatakan Tentang wanita Inna kaidakun Azim Setelah Tipu daya wanita itu Masya Allah Besar Tipu daya syaitan Inna kaidah syaitani Kana da'ifah Tipu daya syaitan Itu lemah Dimana kalau Perempuan Dibarengin syaitan Makanya Allahu Akbar Kalau antu berjalan Di belakang wanita Cepat-cepat ke depan Nggak ada Lady first Nggak ada Lady Warok Belakang Nah Kenapa kalau Dia ada di depan antum Antum mau Ghazul Basar Dimana Melihat ke bawah Anda menudukkan pandangan Dibawa Dan lebih jahsat Na'udhu billah Na'udhu billah Maka akhirat Cinta Diarahkan kepada Pernikahan Yang jatuh cinta Jangan biarkan Cintanya Liar Kemudian Mengantarkan kepada Hal-hal yang haram Sekarang Jamaah Anak-anak SMP Berdina SD Na'udhu billah Beberapa tahun yang lalu Antum tahu Ada 14 anak Memperkosa Satu Perempuan Ini bukan memperkosa Dia memang Anak nakal juga Perempuan ini 14 anak Tidanya anak SD Kenapa itu bisa terjadi Yang lebih menakutkan lagi Anda masih ingat Anda punya abah Waktu Anda pulang dari Medina Dia cerita Syafiq kata dia Indonesia ini Maju satu langkah Anda Nggak paham abah Apa maksudnya Nggak tahu Maju satu langkah Keneraka mungkin Kenapa Anak SMP Bukan jadi pelacur Jadi germo Dia jual teman-temannya Anak SMP Seperti itu yang terjadi Di negeri kita Fitnah wanita Sekarang bagaimana Cara menyalurkan Cinta kita Maka disalurkan Dengan menikah Rasulullah S.A.W. mengatakan Ya ma'asyarah syabab Manistata'a minkumul ba'a Faliyatazawaj Wahai kaulah muda Badang siapa diantara kalian Mampu menikah Maka menikahlah Kenapa disuruh menikah Karena menikah itu Akan lebih Menjaga pandangan mata Dari mana datangnya lintah Dari sawah Turun ke kali Dari mana datangnya cinta Dari mata Turun ke hati Dengan menikah Matanya udah Nggak jelalatan Kata Rasulullah S.A.W. Fa'innahu Agaddu lil basar Wa ahsan lil farad Akan lebih menjaga Kemaluanmu Faman namnya sate Yang nggak bisa Nggak bisa Ustaz Kenapa untuk Nggak nikah Maffi kulus Nggak ada duitnya Bagaimana lalu Menjaga Ustaz Hasrat yang membara Puasa Puasa nggak kuat Ustaz Nikah nggak bisa Puasa nggak bisa Terus Ngapain ya Ya mungkin Antum berdoa Minta sama Allah Kalau hidup ini baik Moga dihidupkan Ya Allah Kalau mati lebih baik Ya mudah-mudahan Aku mati Ya Allah Apa manfaat hidup Tak kala dia Terus terfitnah Dengan wanita Maka Maka Ahibatulillah Rasulullah S.A.W. Menyuruh kita Menikah Dan bagi para Orang tua Hendaklah tahu Dengan kondisi Anaknya Sekarang Kodaannya Berharjama Orang tua Yang mampu Anaknya Tidak mampu Nikahkan Anak-anaknya Dengan berhutan Kepada bapaknya Tidak apa-apa Atau cari Mertua yang Mampu berhutang Sama mertuanya Boleh Menikah Dengan mahar Dicicil Boleh Bukan hanya motor Yang boleh dicicil Istri pun Boleh dicicil Sahih Jangan Boleh Maka ketika Akad nikah Itu kan disebutkan Dengan mahar Sekian Tunai Ketika mertua Antum ngomong Tunai Aduh Bapak Kredit Ya Boleh Gak apa-apa Akad ini boleh Jemaah Antum ngerti Bapak Kredit Dua tahun Kalau setuju Alhamdulillah Gak setuju Ya sudah Kalau Antum Memang tidak mampu Tapi pernikahan Ini menjadi Salah satu solusi Namun Kalau kita lihat Pergolahan bebas Yang ada Terkadang Menikah pun Ternyata Tidak bisa Menyelesaikan Masalah Sudah Menikah Tapi masih Bersina Karena Kondisi Masyarakatnya Ya Berhimpit-himpitan Di dalam Beskota Berhimpit-himpitan Dalam Kereta Istilah Tampur Baur Ya Di kantor Di sekolah Perzinaan Di dalam sekolahan Terus terang Dulu Tahun Sembilan Tiga Tahun Sembilan Tiga Insyaallah Atau Sembilan Tujuh Anda lupa Anda membaca Di koran Bahwasannya Anak-anak Kampus Yang perawan Itu Hanya Tiga Persen Dulu Anak-anak Yang kuliah Yang kos-kosan Kenapa Itu terjadi Karena Pergaulan Bebas Allah Sallallahu Mengatakan Wala Taqrabus Zina Innahu Kana Fahishatan Wasaa Sabila Kalian Jangan Mendekati Zina Dekat Aja Tidak Boleh Para ulama Ketika Mentafsirkan Ayat ini Menjelaskan Semua Sarana Yang mengantarkan Kepada Perzinaan Haram Apa saja Saranan Karena Allah Melarang Jangan Mendekati Apalagi Berzina Mendekati Sanya Tidak Boleh Innahu Kana Fahishatan Wasaa Sabila Zina Itu Adalah Suatu Perbuatan Yang keji Dan Jalan Yang buruk Antum Kalau Melihat Tidak Ada Hukuman Yang Lebih Menjijikan Lebih Daripada Perbuatan Zina Kalau Yang belum Pernah Menikah Fajliduhum Yata Jalda Diderah Dipecut Berapa Kali Seratus Kali Di depan Orang Banyak Hukum Jangan Kesian Fala Tak Khudkum Bihima Ra'fah Jangan Kesian Sama Mereka Ini Peryakit Di Masyarakat Kalau Enggak Adab Allah Turun Gara-gara Perginaan Dibiarkan Kalau Sudah Menikah Allahuakbar Dilemparin Batu Sampai Mati Dirajang Sampai Mati Dulu Waktu Kita kuliah Di Medina Ada Satu Mahasiswa Dari Afrika Bertanya Ustaz Kalau Orang Membunuh Itu Dibunuh Orang Mencuri Dipotong Tangannya Kenapa Yang Berzina Tak Dipotong Ajak Kemaluannya Set Itu Mengatakan Kemaluan Itu Hanya Sarana Yang Merasakan Nikmatnya Itu Tubuhnya Maka Setiap Sel Dari Kulitnya Itu Harus Merasakan Itu Batu Orang 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 Yang Tidak Menjaga Kehormatan Orang Orang Yang Menjadi Penampah Di Masyarakat Ketika Kita Membiarkan Perzinaan Terjadi Mana Dapat Kabar Bahwasanya Daerah Dekat Hotel Kita Hotel Saka Itu Dulunya Tempatnya Tempatnya Perempuan Perempuan Yang Menjual Diri Kalau itu Dibiarkan Jamah Kita Sedang Menanti Azab Allah Turun Maka Ingat Semua Sarana Yang Mengantarkan Kepada Perzinaan Ditutup Sama Islam Memandang Boleh Memandang Wanita Silahkan Dipandang Sampai Puas Kalau Sudah Jadi Istrinya Yang Jadi Masalah Udah Jadi Istri Tidak Dipandang Isi Tetangga Lewat Masya Allah Ini Sya Mal Itu Selalu Pembicaraan Dikatakan Rumput Tetangga Lebih hijau Daripada Rumput Sendiri Itu Terjadi Manusia 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 Melihat Sesuatu Yang Belum Dia Milikin Tidak Dalam Wujud Aslinya Kalau Sudah Dia Milikin Kembali Kepada Wujud Aslinya Dan Dia Merasa Biasa Dengan Istrinya Istrinya Baru keluar Kamar Mandi Masya Allah Pakai Anduk Ya Baik Pegang HP Lihat Istrinya Maka Allah Perintahkan Kepada Kita Agar Kita Merasa Cukup Dengan Istri Kita Tunjukkan Pandangan Jaga Pandangan Allah Mengatakan Katakan Kepada Orang-orang Beriman Agar Mereka Menahan Menunjukkan Pandangan Mereka Dan Memelihara Kemaluannya Karena Dari sini Zina Itu Bisa Terjadi Katakan Kepada Wanita Wanita Yang Beriman Hendaklah Mereka Menundukkan Pandangan Mereka Dan Menjaga Kemaluan Mereka Seorang Wanita Yang Sudah Menikah Tapi Kemudian Dia Suka Melihat Lelaki Lain Yang Mungkin Lebih Gagah Daripada Suaminya Yang Mungkin Lebih Tampang Dari Suaminya Masya Allah Mohon Dipindahkan Mobil Mobil Apa Ini Mobil 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 Tidak 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 BK 71 RN BK 71 RN Menghalangi Klinik Kecantikan Masya Allah Antum Menghalangi Orang Jadi Cantik Menghalangi Klinik Kecantikan Mobil Mobilnya Abang Tidak 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 Melihat suaminya tidak lagi jaga. Apalagi kau melihat suaminya, Ya Allah, aku kepingin suami yang six pack. Yang ada enam perutnya. Terus istri nanti one pack, Ustaz. Cuma one. Besar lagi, Masya Allah. Antum tundukkan pandangannya. Subhanallah. Ketika seorang makan nasi dengan garam. Dan dia tidak melihat kepada makanan-makanan yang lain nikmat itu nasi dan garam. Tapi tak kalah antum memakan hidangan yang nikmat mahal. Tapi antum memandang kepada makanan yang lebih mahal dari itu. Antum tidak akan menikmati makanan tersebut. Watulibara. Yang laki-laki seperti itu. Laki-laki tundukkan pandangannya. Dimana kalau kemudian di jalan melihat pemandangan yang menggairahkan. Apa kata Rasulullah SAW? Falyarji ila ahlih. Kalau antum memandang tidak sengaja. Kadang kalah, dia namanya manusia. Tahu-tahu melihat, Allahu Akbar. Langsung badannya gemeteran. Pulang ke rumahnya. Bagi yang punya istri. Yang tidak punya istri, pulang ke mana? Antum jangan pulang ke rumah. Kemestir. Pulang ke sini sudah. Untuk menahan itu namanya. Kenapa kata Nabi SAW? Fainnaladzi bihamitin ladzi bihamitin ladzi bihamitin. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Tidak beda. Tidak beda Setan aja yang hanya berusaha Untuk menggambarkan itu wanita Cantik Makanya pernah seorang hakim Di Sudan Cerita teman kita dari Sudan Seorang hakim lagi mau sidang di pengadilan Masya Allah dia sudah duduk disana Kemudian didatangkan Perdakwanya atau saksinya didatangkan Dilihat Perempuan ini Cantik Ini hakim melihat sidang Di skors Satu jam Dia pulang ke rumahnya naik mobil Dia datengin istrinya Selesai Balik ke tempat sidang datangkan untuk perempuan Sudah ada lagi nafsu Selesai sudah Nafsu itu membarah Seperti gelombang yang tinggi Keluarkan dia yang halal Maka insya Allah kita akan terjaga Itu perintah Kemudian Rasulullah s.a.w. melarang kita untuk berkhalwat Dengan wanita Tanpa ada mahrumnya Makhala rajulun bimraatin illa syaitanu salisuhuma Tidaklah seorang Lelaki yang berduaan dengan wanita Yang bukan mahrumnya Melainkan yang ketiga siapa? Syaitan Dan ini yang kita lihat Sebelum menikah Masya Allah jemaah Syaitannya kuat Dan biasanya mereka Kalau berpacaran Di tempat yang terang Atau di yang remang-remang Gelap Kalau di kampung kita itu Kalau siang hari Di Kebun tebu Di ladang Kok tahu Untuk di ladang Bahaya ini jemaah Oh di tv Masya Allah Masya Allah Mengikuti Berarti dia jemaah Iya Ada yang di ladang Ada yang di madang Pokoknya di tempat-tempat yang sepi Kenapa? Karena syaitannya kuat disana Syaitan yang kedua Yang ketiganya Sehingga kalau kita melihat Orang yang kebacaran ini Tadi Dari mulai pandangan mata yang dilarang Dia telah melanggar Memandang Kemudian dia berbicara Berjanji Berduaan dengan wanita ini Syaitan terus mendorong orang ini Sampai berzina Berzina Akhirnya keduanya bertobat Umpamanya Mohon ampun Sama Allah Lalu menikah Ketika menikah Syaitannya datang lagi Kalau sebelum menikah disuruh rapat Kalau setelah menikah disuruh berpisah Bahkan itu melihat Kalau orang lagi pacaran itu Masya Allah Naik motor sambil Dipeluk Kalau sudah menikah Duduknya biasa-biasa aja Kenapa? Tugasnya setan sudah berubah Karena Zina adalah besar Dan target besar setan Adalah juga percayaan Dimana dua orang Yang awalnya saling mencintai Yang awalnya saling mengasihi Bagaimana mereka berpisah Sehingga anak-anaknya jadi korban Sehingga selatu rahim putus di antara mereka Dan kita bisa melihat Ketika terjadi perceraian Jemaah Kebanyakannya Apabila anaknya ikut ibunya Ibu itu akan menyuntik kepada anaknya Informasi bahwa bapakmu nih jahat Sehingga anak dulhaka sama bapaknya Kalau anak ikut dengan bapaknya Si bapak senantiasa menjelaskan Nah ibumu ini orang gak benar Ini macam-macam Sehingga anaknya benci sama ibunya sendiri Padahal sembilan bulan Dia berada di perut ibu danya Padahal dua tahun Dia menyusu dari susu ibu danya Kemudian dibuat Benci sama bapaknya Itu percaya Maka kenapa dilarang Berhalwat Dengan wanita yang bukan mahrumnya Berduaan Maka berusaha ketika antum ada cinta Lamar dia Kemudian Allah perintahkan wanita Untuk menutup auratnya Dia perintahkan untuk menutup auratnya Al-mar'atu aurah Kata Nabi Islam Perempuan itu aurat Menutup aurat wanita Sebagai bentuk penghormatan buat wanita Jadi perempuan ini Benar-benar dihargai dalam Islam Jemaah Bukan barang murahan Kalau kita lihat sekarang Wanita-wanita Dieksploitasi Dijual Mereka gak saja Kalau perempuan ini dijual Dijual di mana? Dijual bareng motor Sama mobil Antum lihat Kalau ada pameran motor Atau apa Yang duduk di motor itu Cowok apa cewek? Kok gak cowok gitu Duduk di sana Kalau ada cowok yang duduk di sana Itu gak ada yang mau beli Eh Minaklah Na'udzubillah Ada LGBT Ada enggak Tapi yang ditaruh Perempuan-perempuan Jadi yang indah Bukan motornya Bukan mobilnya Ini perempuan ini Ini pasang di sebelahnya motor Sebelah mobil Na'udzubillah Sampai Kemudian muncul istilah Bispak Apa artinya? Bisa pakai apa maksudnya? Masya Allah Apa? Oh tabu Masya Allah Barakallah Fikun Fadal jemaah Lihat jemaah Ada istilah seperti itu Karena memang dijual Duh perempuan Tapi banyak wanita Mengatakan Wah Kita menuntut Persamaan Sama laki-laki Nanti gak bakal Sama laki-laki Gak bakalan sama Sampai hari kiamat Laki itu gak sama Dengan wanita Kata Allah Nah Ada hukum-hukum Masalah pahala Masalah amalan Sama Tapi ada beberapa hukum Yang berbeda Buat wanita Allah mengatakan Kepada para wanita Waqarna fi buyuti kunna Kalian tinggal Di rumah kalian Wa la tabarrujna Tabarrujjal jahiliyatil ula Jangan kalian bertabarruj Seperti tabarrujnya Orang jahiliyah Di masa lalu Kalau ada yang mengatakan Jilbab itu Tradisi Arab Ketauhilah Bahwa istrinya Abu Jahal Orang Arab Dan tidak pakai jilbab 13 tahun Rasulullah S.A.W. Berada di kota Mekah Istri beliau Gak pakai jilbab Khadijah Gak pakai jilbab Belum ada Perintah jilbab Istri Seperti sahabat Gak ada yang pakai jilbab Supaya kita sadar Bahwa jilbab Itu bukan Pakaian orang Arab Tapi itu pakaian Kehormatan Antum bisa melihat Yang namanya Biarawati Biarawati Katolik Bagaimana pakaiannya Tertutup Jilbab Lalu antum mengatakan Oh jilbab ini Tradisi Katolik Ternyata Antum bisa melihat Kita ini Kadang kalah Jemaah Ya Terlalu terpengaruh Dengan Informasi yang ada Tidak crosscheck Kebenarannya Maka ini Wanita Diperintahkan Untuk menutup jilbab Menutup auratnya Menggunakan jilbab Demi untuk menjaga Kehormatan dirinya Kemudian Berjabatan tangan Enak gak berjabatan tangan Dengan wanita Mana yang Nah Yang kuliah Yang kuliah Entum kuliah Nah Sering berjabatan tangan Dengan wanita Enggak tahu Berarti entum Kenapa Enggak berjabatan tangan Dengan wanita Udah tahu Hukumnya Sebelum tahu Pernah 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 bersering Semoga Allah Mengampuni Lu seru santu Rasulullah 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 Kutiba Al-Ibni Adam Nasibuhu Minazzina Jadi setiap Anak Adam Itulah Telah Dikap Jadikan Ada bagian Tubuhnya Yang berzina Mujrikun Zalika La mahala Itu Terjadi Enggak bisa dihindari Fal'ainani Zinahumannawar Zinanya kedua mata adalah Melihat Wal'udhunani Zinahumalistimak Zina Stalinga adalah Mendengarkan Cerita-cerita cabul Ya Cerita-cerita tentang Perzinaan Na'udzubillah Wal'lisanu Zinahul Kalam Lisan ini Zinanya apa? Humum Matakan tentang Perempuan Seperti ini Seperti itu Seperti itu Yang perempuan juga Sama seperti itu Wal'yazu Zinahumal Baj Tangan juga Berzina Pegang-pegang Zinahnya Kaki Zinahnya Berjalan Ketempat-tempat Yang dimurkain Sama Allah Hatinya Di sini Yang berangan-angan Yang bergerak Yang kemudian Muncul Keinginan Untuk melakukan Perzinaan Tinggal sekarang Kemaluannya Kemaluannya Yang akan Membenarkan Zinah Matanya Atau Mendustakannya Ada orang Yang nahan Diri Ada orang Yang tidak Menahan Diri berangkat Ketempat-tempat Perzinaan Dan sekarang Sama Sarana Untuk Perzinaan Na'udzubillah Sangat mudah Sekali Maka berkaitan Dengan menyentuh Wanita Yang bukan Mahrumnya Rasulullah Beliau yang hatinya Suci Beliau yang hatinya Bersih Beliau yang hatinya Pernah dibelah Oleh Jibril Dan dikeluarkan Segala noda Di dalamnya Dipenuhi Dengan hikmah Beliau mengatakan Inni la usafihun nisa Aku tidak berjabatan Tangan Dengan wanita Lalu kita melihat Orang-orang Pada berjabatan Tangan Dengan wanita Mengklaim dirinya Alhamdulillah Ana berjabatan Tangan Tapi hati anda Bersih Tidak ada Perasaan Macam-macam Mana yang Lebih bersih Hatinya Dirimu Apa Rasulullah Sallallahu Kenapa Beliau tidak Menjabat tangan Para sahabat wanita Padahal Mereka Datang Untuk Membiat Nabi Sallallahu Anda yakin Para wanita Akan bereput Tangan Nabi Sallallahu Sallallahu Karena beliau Penuh Dengan berkah Tapi beliau Tidak melakukan Itu Namun Di masyarakat Kita Kalau kita Tidak Mau berjabatan Tangan Dengan wanita Yang bukan Mahrum Kita Akan jadi Perbincangan Antum Sombong Ikut Aliran Apa Jenggotan Cingkram Tidak Tidak Mau salaman Sama perempuan Jangan Jangan Gay Na'udzubillah Minzalik Ini ada Pandangan Pandangan Yang perlu Diluruskan Dan kita Melihat Anak Ketika Mulai Ngerti Hukum Berjabatan Tangan Anak Tidak Berjabatan Tangan Dengan Sepupu Sepupu Anak Bibiana Anak Paman Ana Mereka Mengatakan Kenapa Sekarang Tidak Mau berjabatan Tangan Kita Perlu Memberikan Penjelasan Dengan Baik Dan Jemaah Yang Terakhir Kita Masuk Ke Sintanya Jawab Mata Udun Ya Qain Kenikmatan Dunia Ini Sedikit Sedikit Sekali Sedangkan Kalau Kita Mengorbankan Sesuatu Yang Besar Untuk Sesuat Yang Sedikit Kita Termasuk Orang Bodoh Seharusnya Seorang Mengorbankan Yang Kecil Untuk Mendapatkan Yang Besar Antum Korbankan Ayam Untuk Mendapatkan Lembu Gak Apa Antum Korbankan Lembu Untuk Mendapatkan Gunung Silahkan Tapi Antum Mengorbankan Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Untuk Seorang Wanita Yang Dia Akan Datang Bulan Yang Dia Akan Tua Rentah Yang Dia Akan Benci Dengan Dirimu Yang Dia 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 Kenapa Engkau Lupakan Bidadari Surga Ana Subhanallah Suka Sekali Dengan Seorang Yang Di HP Mengatakan Peminang Bidadari Masya Allah Jadilah Antum Yang Muda Muda Yang Belum Mampu Menikah Pinanglah Bidadari Hati Hati Jangan Sampai Berzinah Jaga Diri Hindari Tempat Tempat Yang Membuat Antum Akhirnya Jadi Tidak Benar HP Hati 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 Ini Setiap Saat Seorang Bisa Bermaksiat Dengan Hap Apalagi Ketika Sendirian Dulu Jamaah Orang Na'udzubillah Kalau Melihat Gambar 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 Cabul Mamanya Itu Mereka Harus Beli Majalah Sekarang Di hatinya Di kantong Bajunya Dimanapun Dia akan Ber Dimanapun Dia pergi Dia bawa Sarana Maka Manfaatkan Untuk Kebaikan Dan Yang Mampu Menikah Segera Menikah Warakallahu Assalamualaikum Karena Waktu Kita Tidak Panjang Jamaah Ana Akan Masuk Kesesi Tanya Jawab Ini Pertanyaan Pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Ana Mau Bertanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Warakatuh Bagaimana Agar Cinta Bersama Isteri Selalu Bersemi Hingga Jannahnya Masya Allah Enam Jamaah Penghuni Surga Itu Ketika Mereka Sudah Duduk Di Surga Sudah Masuk Surga Mereka Saling Ngobrol Allah Mengatakan Wa Akbala Ba'duhum Ala Ba'din Yata Sa'alun Mereka Saling Bertanya Kerana Antun Kok Bisa Masuk Surga Gimana Saya Ceritanya Mereka Mengatakan Inna Kunna Fi Ahlina Mushfiqin Kita Waktu Hidup Di Dunia Kita Takut Sama Keluarga Kita Takut Mereka Menyimpang Dari Jalan Allah Takut Mereka Tidak Melaksanakan Perintah Allah Takut Mereka Akhirnya Masuk Surga Inilah Yang membuat Seseorang Terdorong Untuk Masuk Surga Rasa Takut Jamaah Tuh Bukan Rasa Takut Pelajarin Agama Allah Subhanahu Ta'ala Ajak Istrinya Untuk Senantiasa Ta'at Kepada Allah Bangunkan Istrinya Untuk Solat Malam Rahimallahu Rajulan Qama Minan Lay Allah Allah Merahmati Seorang Lelaki Yang Bangun Di Malam Hari Dia Bangun Dan Solat Malam Setelah Solat Malam Dia Bangunkan Istrinya Bangun Bangun Kalau Istrinya Tidak Mau Bangun Dia Ambilkan Air Dia Percikkan Air Di Wajahnya Kemudian Istrinya Solat Begitu Pula Allah Merahmati Seorang Wanita Rahimallahu Ra'atan Qamat Minan Lay Fasolat Perempuan Ini bangun Malam Kemudian Dia Solat Setelah Solat Dia Bangunkan Suaminya Bang Bangun Bang Masih Ada Waktu Buat Masih Ada Waktu Untuk Buat Buna Jat Kepada Allah Kemudian Kalau Suaminya Tidak Bangun Diambilkan Air Dipercikkan Air Kepada